Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, to the recommendation for your style, and this is Daily Lifestyle. Halo viewers, welcome to Daily Lifestyle, bersama aku Natasha Lyotania. Dan aku, Septa Andrian. Viewers, apa kabarnya? Caca, apa kabarnya hari ini, Caca? Kok kamu kayak lucu gitu, kayak girl band gitu loh? Lucu ya, biar aku kelihatan 10 tahun lebih muda. Oh iya, kan sekarang baru 20 tahun kan? Iya. Jadi 10 tahun lagi, umur 10 tahun lagi. Makin muda ya. Nah, senang sekali kita berdua kembali bisa menemani viewers di rumah tentunya untuk share semua informasi menarik. Tentu saja menguali perjumpaan kita kali ini, aku punya satu informasi menarik dari dunia fashion. Nah, berbicara fashion modest atau syari ini, memang saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi fashionista muslimah ya. Jadi biar berhijab, namun tetap fashionable dan kekinian. Setuju banget sama Caca pastinya ya. Dan saat ini, kalau berbicara fashion muslimah, sudah banyak sekali pilihan. Bahkan desainer modest fashion pun sudah banyak membuat karya-karya fashion yang cukup simple, elegan dan juga terkesan mewah. Nah, memang ya, kamu ada informasi apa untuk viewers yang ada di rumah nih, Ca? Yes, ta. Kali ini datang dari fashion muslimah Pesta yang terinspirasi dari Barbie. Fashion muslimah Pesta ini cukup cantik, elegan dan kekinian banget. While viewers dan Septa, gimana nih kalau langsung aja kita simak informasinya berikut ini. Viewers, modest fashion memang sudah menjadi salah satu fashion muslimah yang memiliki peminat yang cukup banyak. Bukan hanya modest fashion saja, namun seiring perkembangnya fashion yang ada, para muslimah syari juga kini tampil modis, elegan dan kekinian. Salah satu desainer fashion syari, Hirma Syahreza. Melalui brand HSR-nya, dirinya telah melahirkan beberapa karya fashion muslim syari yang cukup kekinian dan elegan. Kali ini mengambil tema Barbie, Hirma kembali membuat beberapa karya muslim syari, pesta muslim yang cukup elegan. Untuk tema kali ini, saya mengambil inspirasi dari Barbie, di mana warna-warna yang saya tampilkan adalah warna-warna pastel. Kenapa saya mengambil terma Barbie? Karena saya ingin terlihat wanita-wanita muslimah dengan memakai hijab syari akan terlihat lebih mudah dan lebih fashionable. Untuk model-modelnya, saya menampilkan dengan model-model tingkat-tingkat dengan variasi warna atau satu warna. Dan warna-warna yang saya gunakan adalah warna-warna trend tahun 2023, yang mana lebih dominan warna lavender. Saya buat model-model bertingkat-tingkat karena saya terinspirasi dengan Barbie. Jadi di sini saya mau menampilkan wanita-wanita muslim yang memakai produk HSR. Jadi biar terlihat anggun, terlihat fashionable, terlihat lebih mudah yang penting. Jadi, dan nyaman juga dipakainya. Warna-warna pastel tentu saja menjadi dominan dalam koleksinya kali ini. Untuk menampilkan look yang berbeda, Hirma pun menggunakan beberapa kombinasi kain dalam satu model yang dibuatnya. Tapi di sini saya menggunakan berbagai macam kombinasi. Di antaranya saya menggunakan tule bordir seperti yang saya pakai. Dengan ditambah aksen seperti batu-batu kristal Australia. Dan juga di sini saya tampilkan dengan kombinasi dengan tule, dengan model di tingkat-tingkat. Ada juga tule yang bermotifkan motif Sumbawa, motif etnik. Jadi ada berbagai macam pilihan juga yang saya tampilkan untuk koleksi kali ini. Sementara itu untuk Himar, bahan yang digunakan juga nyaman, di mana bahan Sifona menjadi pilihannya. Dan untuk Himarnya, saya menggunakan bahan Sifona. Karena dengan bahan Sifona ini akan terasa lebih ringan dan lebih nyaman dipakainya. Terus untuk modelnya sendiri, saya mengeluarkan koleksi terbaru dengan model hijab sari seperti ini. Nah, dengan model ini untuk kaum muslimah akan terlihat lebih cantik, lebih fashionable, dan lebih kekinian. Dan kelebihan dari Himar yang saya produksi adalah untuk bentuk petnya ini sangat nyaman digunakan. Sehingga bisa menyesuaikan bentuk muka wajah kita, sehingga kelihatan lebih terikiru. Viewers untuk menambah kesan mewah, pada setiap koleksinya, Hirma pun menambahkan beberapa ornamen dan aksen pada koleksi Barbie-nya kali ini. Selain itu, saya juga menambahkan ornamen-ornamen, aksen-aksen yang membuat tampilan menjadi terlihat lebih glamor. Di antaranya adalah saya tambah dengan model bahan seperti fire-fire glitter, dan juga aksen-aksen seperti batu-batu kristal dari Australia. Jadi, kalau dipakai itu akan terlihat lebih glamor, dan lebih cantik, lebih menyala dilihatnya. Tuh ya Caca, kamu lihat kan tadi, kreatif banget karya dari fashion designer. Nah, Caca dan juga viewers, yang pastinya gak kalah seru dari informasi tadi, tentunya aku juga masih ada satu informasi menarik yang patut untuk kamu simak. Well, Caca dan juga viewers, ini dia informasinya untuk kamu. Viewers berhijrah penampilan dengan menutup aurat dengan sempurna, melalui pemakaian hijab tentu saja tidak menjadikan penampilan seorang wanita menjadi monoton dan kolot. Mengenakan hijab dengan busana syari, bukan jadi halangan untuk tetap bergaya modis dan trendy. Hal inilah yang juga dilakukan oleh sejumlah selebritis sana air. Meskipun telah menggunakan busana syari, namun busana yang mereka kenakan tetap modis, stylish, bahkan kerap menjadi inspirasi bagi para fansnya. Berikut ini beberapa selebritis sana air yang tetap tampil stylish dan modis dengan busana syarinya. Pertama, Oki Setiana Dewi Oki mungkin menjadi salah satu sosok selebriti yang paling terkenal dengan busana muslim syari-nya. Sebab sejak pertama kali debut di dunia hiburan tanah air, Oki memang sudah langsung muncul dengan busana dan hijabnya yang panjang dan syari. Gaya busana syari Oki memang terbilang simple, namun Oki memang banyak menampilkan warna-warna senada dalam setiap penampilannya. Dalam pemakaian kimar sendiri, Oki adalah tipe yang mengenakan inner hijab atau ciput sebagai dalaman kimarnya. Kedua, Sharon Sungkar Pesinetron yang sekarang lebih sibuk sebagai pebisnis ini tampil feminine namun tetap syari dalam kesehariannya. Long dress dengan warna-warna feminine menjadi pilihan Sharon. Tidaknya itu saja, Sharon juga kerap memadu-padankan sepatu sneakers dalam setiap penampilannya. Gaya hijab Sharon juga sangat santun. Meski tidak setiap hari mengenakan gamis, namun gaya hijabnya selalu menutupi dadanya. Selanjutnya adalah Lira Firna yang lebih suka tampil feminine spory dengan busana syari-nya. Dress panjang dan jilbab yang ia kenakan sehari-hari didominasi dengan motif floral dan warna pastel yang romantis. Uniknya, sama seperti Sharon untuk alas kaki, Lira terkerap mengenakan sneakers yang sporty dan nyaman. Laudia Cynthia Bella, berbicara aktris yang satu ini, begitu sederhana dalam setiap penampilannya. Style Bella pun kerap menjadi inspirasi bagi para wanita muslim untuk tampil sederhana dengan style yang cukup kekinian. Terima kasih telah menonton!